Baik, karena memang laki-laki punya kekuatan Hingga dia harus bekerja Nah, dalam pekerjaan itu kan tentunya gak semuanya mudah Ada pekerjaan yang memang Kalau takdirkan orang ini ekonominya tuh mudah Sehingga dia ya ketika mencari nafkah Ya dia Alhamdulillah lancar-lancar rezekinya Ada juga mungkin ketika mencari nafkah terkadang tersendat Ya dia usaha, dia gagal Kemudian ketika dia jualan, bangkrut misalnya Atau ditipu orang dan lain sebagainya Nah, apakah mungkin gara-gara faktor ekonomi ini Sehingga menjadi sebab orang mencari dari barang yang haram? Ya kan mungkin sekilas kita berpikiran Kenapa kok sampai ada orang mencari barang yang haram? Ya kan mencari barang haram? Barang haram ini maksudnya ya Dia misalnya mencuri Atau dia misalnya korupsi Atau dia misalnya menjual sesuatu yang gak dibolehkan misalnya Faktornya apa sih kok sampai mencari jalan tersebut? Mungkin sekilas kita berpikir karena ekonomi Faktor ekonomi yang sulit misalnya Keadaan yang mendesak Sehingga terpaksa mungkin bahasanya Sehingga harus mencari barang yang haram Apakah benar demikian? Maka jawabannya gak sepenuhnya benar sih Ada orang yang ekonominya mudah Dia sudah berkecukupan Tapi masih mencari jalan yang haram Misalnya, mohon maaf Dia sudah dapat gaji misalnya Dan gajinya cukup Cukup untuk makan keluarga sehari-hari Bahkan lebih dia bisa belanja dengan itu Dia bisa menabung misalnya Tapi ternyata dia masih mencari dari jalan haram Misalnya dia korupsi Misalnya masih mengambil uang Apa nanya nilap uang misalnya Ini kan juga keharoman Nah padahal ekonominya ekonomi sedang baik Berarti gak semuanya Gak semua faktor orang mencari barang haram itu Gara-gara faktor ekonomi yang sulit Kadang ada orang yang dia sangat kaya raya Bergelimang haram Karena ternyata dia masih gak puas Dengan yang sudah dia dapat Hingga mencari barang yang haram Maka jawabannya Faktor utamanya adalah Orang bisa mencari jalan haram Adalah karena tidak ada rasa syukurnya Kepada Allah Ta'ala Karena hubur dunianya itu Jadi hubur dunia berasal dari mana? Dari kurang syukurnya Jadi kalau kita pengen rumuskan Kita punya problem Yang kita punya problem Punya permasalahan apa itu? Banyaknya orang yang mencari jalan haram Mencari nafkah haram Hingga sampai memberikan makan kepada keluarganya Apa faktornya tadi? Karena kurang rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala Andaikan rasa syukurnya besar Maka dia cukup dengan apa yang ada Gak akan mencari yang tidak ada Dan dia gak akan punya Sangat ketergantungan dengan urusan dunia Semalam yang dalam kajian guru kita Adalah penjelasan tentang masalah Hendaknya kita menghilangkan Dari hati kita segala yang berkenan dengan dunia Karena kalau sudah urusan dengan dunia Ini hubur dunia adalah Cinta dunia merupakan pangkal Dari segala kejahatan Orang semua bisa berbuat jahat Gara-gara cinta dunia itu Dia sampai mencuri Sampai dia korupsi Sampai dia menjual barang yang haram Bahkan untuk bila Bagi seorang wanita yang dia gak punya Rasa syukurnya cinta dengan dunia Bahkan direla mengorbankan Kehormatan dirinya Ya ini adalah faktor utamanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!